Haleluya, haleluya, selamat jumpa lagi di TV Patek Kosta, berita indah, berita luar biasa bagi kita Tuhan Yesus mengasihi kita, kali ini kita ada dalam sebuah tema hate speech atau ujaran kebencian Di hari-hari ini hate speech atau ujaran kebencian itu sangat marak Begitu banyak orang yang dilaporkan sebagai tindakan pelanggaran pidana, pencemaran nama baik karena ujaran kebencian Dan memang hal ini begitu banyak tersebar, menyebar lewat media sosial Baik melalui Facebook, Instagram, Youtube, begitu banyak berseliweran kabar-kabar Yang saling menyakiti, saling menghancurkan, dan saling benci Itu bisa berarti antar teman, antar saudara, juga kepada pemerintah, kepada agama, kepada pemimpin spiritual, dan kepada pemimpin politik Dan dunia, kondisi, zaman bisa tambah-lambat tambah runyam oleh karena hal itu Ini adalah tindakan komunikasi yang dilakukan suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan Kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal beberapa aspek seperti ras, warna kulit etnis, gender, keluarga negaraan, agama, dan lain-lain Bagaimana orang ingin menghancurkan yang lain dengan cara-cara yang tidak etis Makhluk sosial, hendaklah kita menjaga dengan baik lisan kita, tutur kata kita, bicara kita Jangan sampai melukai hati orang lain Dan head speech dapat dilakukan melalui perkataan Juga perilaku dalam bentuk tulisan atau pertunjukan, opera Dan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan termasuk di dalamnya di medsos Begitu banyak orang yang masuk penjara karena hal itu Mari kita menjadi orang yang bijaksana untuk hal-hal dalam bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari Biar kita indah di mata orang lain Dan kita melihat Alkitab Satu, menjelekkan orang Itu dicatat dalam 2 Timotius 3, ayat 3 Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekkan orang Tidak dapat mengekang diri Garang, tidak suka yang baik Di sini kita ambil satu poin Suka menjelekkan Sebenarnya tidak ada orang yang hebat Tidak ada orang yang terlalu daksya Terlalu luar biasa Semua manusia sama Di mata Tuhan Dan kalau seseorang mungkin lebih cerdas Lebih kaya Lebih gaga Lebih cantik Atau skillnya di atas rata-rata Jangan sampai karena kelebihan-kelebihan tersebut Seseorang menjelekan orang lain Itu buruk laku Buruk tindak Buruk tutur Nah, kata menjelekan orang itu Atau kata menjelekan ini adalah Dalam bahasa Yunaninya adalah Diabolos Itu memiliki pengertian pedagang Yang menjelekan Untuk merugikan seseorang Misalkan Seseorang ingin Meraup keuntungan yang besar Maka Oleh karena itu Dia menjelekan orang lain Untuk menjatuhkan dagangnya Untuk menjatuhkan usahanya Tidak elok lah Seperti itu Misalkan dia bilang Barangnya tidak bagus Barangnya tidak bermutu Padahal barang orang itu bermutu Dia sendiri sebagai penjual justru Barangnya tidak bermutu Suka menjelekan Untuk meraup Keuntungan Lebih besar Atau dia berkata Oh, pedagang itu terlalu mahal Jualannya terlalu tinggi Harganya sekian Padahal Dia mungkin betul menjual lebih murah Tapi takarannya lebih Sedikit Ini berbahaya Untuk mendapatkan keuntungan lebih Orang lain dihancurkan Itu namanya Menginjak kepala orang Untuk kemudian mendapatkan Keuntungan dari itu Itu namanya Merusak nama baik orang Untuk memperoleh Keuntungan yang Tidak pantas Ini adalah cara-cara yang Tidak elok Ini juga berlaku di dunia politik Dan juga mungkin di dunia spiritual Itu sangat berbahaya sekali Nah, kata dia bolos itu sendiri Berarti penuduh palsu Penuduh palsu Sengaja membuat Kata-kata Atau bahasa yang direkayasa Sedemikian rupa Supaya orang lain Dijatuhkan Dihancurkan Dan Kata dia bolos Adalah terjemahan langsung Dari kata Pemfitna Atau satan Atau iblis Jadi Kalau orang yang Suka menjelekan itu Itu merupakan Perilaku Satanis Perilaku setan Dia bolos Atau iblis Tak boleh Hindari itu Lakukan yang benar Lakukan yang baik Supaya Orang lain disenangkan Terutama Tuhan disenangkan Nah Nomor dua Merusak nama baik Masmur 50 ayat 20 Engkau duduk dan Mengatangatai Saudaramu Memfitna Anak Ibumu Mereka menyindir Mengatangatai Dengan jahatnya Masmur 78 73 ayat 8 Mereka menyindir Dan mengatangatai Dengan jahatnya Nah ini Kata itu Kata mengatangatai Dengan jahatnya itu Dabar Dalam bahasa Ibrani Yang berarti Mengatangatai Dengan merusak Nama baik Ini adalah unsur Yang disengaja Ini sangat berbahaya Menjelekan orang Mengatangatai orang Merusak nama baik orang Sebaiknya Kita jadi manusia Kita saling Memberikan support Kita saling Membangun kebaikan Supaya kebaikan itu Bisa tumbuh Di antara kita Dan nama kita Jadi harum Mungkin Satu saat Kita menjelekan orang Merusak nama baik orang Belum ketahuan Tapi ketika Ketahuan Dan diketahui publik Orang yang seperti itu Tidak lagi Bisa dipercaya Maka Sebaiknya Kita merawat Nama baik kita Kita Membuatnya itu Indah Di mata sesama Di mata publik Dan terutama Di mata Tuhan Kita lihat Nomor tiga Memfitnah Itu Head speech Ujaran kebencian Atas dasar apa Kita menghakimi orang lain Apakah kita lebih hebat Lebih luar biasa Lebih daksat dari seseorang Kita sama Kita sama Punya kaki Punya tangan Punya kepala Punya mata Punya mulut Punya skill Punya kelebihan Setiap manusia itu Ada kekurangannya Memang Ada kelebihannya Itu biasa Nah Mari kita saling menghargai Dan saling melengkapi Kita baca dalam Titus tiga Dua Janganlah Mereka memfitnah Janganlah mereka Bertengkar Hendaklah mereka Selalu ramah Dan bersikap Lemah lembut Terhadap Semua orang Kata disana Memfitnah itu Blasfemeo Kata Blasfemeo itu adalah Menjelekan Menjelekan Apa hebatnya Kita Sehingga kita Berani menjelekan Orang Suatu saat Mungkin kita menjadi Begitu lemah Tanpa daya Kalau kita sudah Telanjur Menjelekan Orang Orang tidak akan Menganggap kita lagi Kata Blasfemeo itu adalah Berbicara Jahat Kita dirancang Oleh Tuhan Untuk memiliki Nurani yang baik Ada baiknya Kita jangan Berbicara Jahat Kepada teman Kepada seseorang Berbicara Di balik Di belakang Kemudian Menjelekan Mungkin saja Bermulut Manis Senyumnya Kelihatan Ramah Tapi sebenarnya Lidahnya Berisi Racun Mematikan Atau Mulutnya itu Seperti Bisa Racun Ular Tedung Jangan Berbicara Jahat Satu saat Akan ketahuan Dan kemudian Memfitnah Hal yang Tidak benar Kemudian Dibuat sebuah cerita Diramo Sedemikian rupa Kemudian Diexpose Keluar Seperti sebuah Kebenaran Nah itu Blast Pameo Memfitnah Tak boleh Kita harus Menjaga Privacy Seseorang Kita harus menjaga Rahasia Seseorang Jangan kita Umbar Satu saat Kita jatuh Satu saat Kita kemudian Ada dalam Posisi yang sama Nanti Bagaimana Kalau Kita diperlakukan Seperti itu Kita di fitnah Tolong Kemudian Mencaci Mencaci Blast Pameo itu juga Sama dengan Mencaci Maki Tak boleh itu Apalagi Kita mencaci Orang yang Kita Sebenarnya Harus hormati Sedangkan Orang yang Di bawah kita Tidak boleh Kita caci Maki Mungkin Kita ada Posisi di atas Tapi Nanti kemungkinan Kita ada di posisi Bawah Kita akan mengalami Kerugian Yang besar Nomor empat Menghina Dalam Masmur 31 Ayat 18 Biarlah bibir Dusta Menjadi Keluh Yang mencaci Maki orang Benar dengan Kecongkakan Dan penghinaan Menghina Itu Bos Dalam bahasa Ibrani Tidak menghargai Jangan sampai Kita Tidak menghargai Orang lain Hargai orang lain Kalau kita menghargai Orang lain Orang akan menghargai Kita Sebab manusia itu Ada Setiap manusia itu Ada kelebihannya Nah Kalau seseorang punya Kelebihan Jangan kita iri Setiap orang ada Kekurangannya Kalau dia Kurang jangan kita Menghina dia Karena Hidupan itu Seperti roda Dan berputar Berputar Kadang di atas Kadang di bawah Kadang di atas Kadang di bawah Demikianlah Roda kehidupan Manusia Tapi kalau kita hidup Saling menghargai Kita menjadi orang Yang bijaksana Dan memiliki Manfaat besar Bagi Orang lain Menghina Dengan membenci Itu bos Menghina Juga membenci Memang kalau orang Sudah terlanjur Benci Prestasi dianggap Sampah Pemberian Dianggap Tidak ada guna Dan dihina Tapi mari kita Belajar Bersama Untuk berlaku Lebih baik Lebih cerdas Dari sebelumnya Jangan membenci Dan kemudian Yang berikut Kata bos ini berarti Menghina dengan Mempermalukan Lebih-lebih Lagi kalau Seperti itu Apalagi sekarang Penghinaan dapat Diekspos Melalui media sosial Yang langsung Bisa tersebar Dengan cepat Kemana-mana Nah kalau kita Sudah menyembar Kabar penghinaan Kita sudah Melecehkan Orang Membenci orang Dan semua orang Tahu kita membenci orang Sebenarnya Kita sudah jatuh harga Kita jatuh Harga kita Jangan demikian Mari kita Membentuk Kehidupan kita Supaya kita memiliki Harga yang baik Memiliki nilai Yang tinggi Nilai yang mulia Baik dihadapan manusia Maupun dihadapan Tuhan Yang kelima Mencaci Lukas 6 Ayat 28 Mintalah berkat Bagi orang yang Mengutuk kamu Berdoalah bagi orang Yang mencaci Kamu Ini adalah Level Perbuatan Luhur Yang sangat Tinggi sekali Meminta berkat Bagi orang yang Mengutuk Dan juga Berdoa bagi orang Yang mencaci Maki kamu Nah Kata itu adalah Epai Rehatsu Yaitu Orang yang Mengkina Orang yang Mengkina Walaupun kita Dikutuk Kalaupun kita Dicaci Marilah kita Walaupun kita Dihina Dan dituduh Salah Kita datang Kepada Tuhan Dan kita laporkan Kepada Tuhan Kita mungkin Diperlakukan Tidak adil Dan itu Biasa manusia Suka memandang Enteng Tapi kalau Kita berserah Kepada Tuhan Ada Tuhan Yang menilai Semuanya Ada Tuhan Yang menilai Semuanya Dan Tuhan Tidak pernah Salah Menilai Maka Mari kita Melakukan Yang terbaik Lakukan Yang paling Indah Jangan suka Mengkina Satu saat Mungkin Orang yang kita Caci Akan menjadi Pemimpin besar Satu saat Mungkin Orang yang kita Hina Akan menjadi Pemimpin kita Dan mungkin Engkau Akan jadi Seorang Pemimpin Kelak Kalau engkau Terbiasa Dengan mengkina Kita akan Menerima Dan orang itu Akan menerima Cacian yang sama Karena apa yang ditabur Orang itulah yang Akan dia Petik nanti Dalam Matius 5 E22 Ini berkata kafir Dan bodoh Ini pelajaran dari Tuhan Yesus Krisus yang sangat penting Tetapi aku berkata Kepada setiap orang Yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Siapa yang berkata Kepada saudaranya Kafir Kata kafir Di situ dalam bahasa Yunani Adalah Raka Kata raka itu Adalah tak berguna Jangan kita berkata Kepada orang lain Yang tidak Bahwa engkau tak berguna Engkau kafir Engkau tak bernilai Siapa yang dapat Mengukur seorang manusia Siapa yang tahu Dalamnya hati Seorang manusia Siapa yang bisa tahu Potensi Seseorang manusia Mungkin kita berkata Orang itu gak berguna Padahal dia memiliki Guna Atau manfaat yang besar Untuk orang lain Untuk keluarganya Untuk teman-temannya Dan mungkin dia akan menjadi Orang yang bermanfaat besar Untuk gereja Dan untuk bangsa Dan negara Jangan kita Berkata orang lain Itu tidak berguna Kemudian yang berikut Moros Itu kata moros Itu adalah Jahil Harus dihadapkan Di hadapan Mahkamah agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus diserahkan Kedalam neraka Yang menyala-nyala Kata jahil Di situ adalah Moros Atau kata Dodo Tolol Ini pengkinaan Atau kata Dumu Kata Dumu Sudara-sudara sekalian Yang kita anggap bodoh Bisa Tuhan Jadikan pintar Yang kita anggap Tolol Suatu saat Menjadi orang yang Sangat berhikmat Kita tidak bisa Mengukur Seseorang Dari pandangan mata Sekejap Kita tidak bisa Mengukur Seorang dari Satu dua tahun Mungkin Orang yang kita Anggap Bodoh Dan tidak berguna Hari ini Berikut dia menjadi Orang yang sangat Cerdas Dan berguna besar Bagi gereja Dan bagi bangsa Hari ini Mari kita semua Memuliakan Tuhan Meninggikan Dan membesarkan Nama Tuhan Dialah Raja Segara Raja Tuhan kita yang besar Hindarkan diri Dari ujaran Kebencian Mulailah berkata manis Bertutur indah Dan berkata-kata Bijak Untuk kebaikan Bersama Dan untuk Kebesaran Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita Dengan berkat yang Luar biasa Haleluya Amin